Intro Wow Iya Mana instrumennya pak? Betul ini mas betul Ada berapa bahasa yang bisa kamu kuasain? 5 sih sekarang ini Wow Apa aja? 4 atau 5 ya sampai aku hitung Indonesia Bahasa Sunda Terus Bahasa Inggris Bahasa Korea Berarti 4 Oh 4? Oh iya iya Bahasa Korea Iya Lagu-lagu Korea juga bisa kamu Wah ngomong sama Ayu 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 bisa bahasa Sunda tuh Korea Dia bahasa Korea Hebat ya masih muda Tapi pakatnya banyak sekali Tapi memang dia passionnya di jurnalis Makanya waktu diundang dia suatu-satu yang wartawan yang Bilang iya untuk datang disini Dan saya rasa gak usah pengenangin lain Yang undangnya 100 wartawan Oh iya 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 Saya komandannya. Komandannya. Mereka duduk? Duduk-duduk lagi, duduk-duduk... Nggak resah ya. Saya wartawan dari The The News. Oh! Dari mana? The The News. Oh! Websitenya apa? The The The-duh. Oh! Websitenya. Saking cepet banget, jadi kayak gitu kalau di slow motion keliatan tuh, Wewewe Network News. Oh! Cuman kayak saking cepetnya, jadi saya nggak bisa. Oh ya, oke-oke-oke. Mbak, maaf, kita tesurin dulu. Gak usah. Oke, sorry. Iya. Boleh ya, Pak Suria? Diam, gue bilang. Ya, ya Pak. Hilang. Saya mau makan pilusnya doang, tolong pilih. Pak pisahin ya. Siap, oke. Berarti jatuhnya lu mamahin lang. Ya jangan, Kak Suria sekarang udah jompo. Makanan harus dipisahin. Bisa dimulai? Ini saya boleh mulai gak ya? Kamera rolling and action. Kayaknya eksklusif banget ya, Pak Suria. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Suria. Semangat, Pak. Saya mau tanya-tanya sedikit aja nih, terkait DPO yang... Masuk TV dah, iya? Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Masuk TV, Mak. Pak. Jangan norak gitu. Ya. Sahabat ya Suria nih, sahabatnya. Ayah, setiapnya. Bapak, 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 tolong dikropnya sampai sini aja ya. Tolong ya. Jangan, jangan, jangan. Gimana dong? Saya, temannya Suria yang beli makanan tiap rebuk. Ya, saya gilang-gilang nih. Ya, saya gilang-gilang nih. Tidak, saya gilang. Ya, mohon maaf, kapan bisa kita mulainya kalau begini. Tolong jangan norak dong. Saya komandan nih. Bagaimana cara bapak menangkap DPO ini? Kan ini tuh sudah dicari bertahun-tahun. Iya. Jadi kenapa sih bisa nangkep nih DPO nih? Tarik nafas dulu, Pak. Sebelum ngomong. Baca doa. Udah waktunya saya jawab lho. 5 menit lagi. Udah. Ini gua tendang nih orang lama-lama. Sekarang bisa dijawab? Ya, jadi waktu itu saya memang berencana sendirian. Melihat dengan adanya DPO ini kan merugikan banyak orang. Terutama generasi muda. Dan... Belum. Koordinator penonton lu. Sur. Maaf. Sebut nama saya komandan. Ya. Dan memang komandan saya tidak membantu sama sekali. Jadi... Ini orang yang... Kan. Ada kamera, nak. Katanya minta di semput. Jadi memang... Ada... Database dari kepolisian. Dari pusat yang saya langsung download di handphone saya. Dan... Saya merasa ini adalah panggilan jiwa untuk kalian. Sur. Dan kita kan juga bantu. Iya. Dan... Dan... Ngomong aja sendiri! Tolong aja. Tolong dikit. Dan... Teman-teman saya di kantor kayak Wendy. Gimana tuh teman-teman? Sebagai penyelitian intern. Emang tidak... Esti. Saya rasa belum... Belum capable untuk... Menangkap DPO. Belum capable. Mereka tuh masih kayak... Maling sapi. Maling pompa air. Kasus-kasus yang sebenarnya ringan. Tapi memang berpengaruh pada polisian dan juga untuk negara. Sebagai informan... Esti. Dan... Informasi yang saya dapatkan bukan dari kantor lapor Pak ini. Oh bukan. Karena kurang lengkap dan kurang detail. Oh... Saya kira ini kantor bagus banget loh Pak. Sur! Bisa-bisa aja lu jelekin teman lu sendiri. Kita satu ruangan Sur! Iya saya tahu. Gua yang dengerin curhatan lu masa lebih ini. Jangan. Dan ke pengaruh Pak. Pelajaran Dan. Pertanyaan selanjutnya. Apakah sebelumnya Bapak tahu kalau misalnya dia itu seorang DPO? Tarik nafas dulu. Baca doa dalam hati. Bilang saya yang ngasih tahu kamu Sur. Jadi memang komandan memberikan saya informasi. Nah gitu. Nah gitu. Memang informasi itu kurang signifikan. Dan sangat kecil sekali dan banyak sekali biasnya. Dan tidak. Oke kalau begitu saya keluar. Dan. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Bukan kesel. Bapak gak. Gak ada bahan. Ya udah. Jadi saya memang ini panggilan jiwa. Panggilan hati saya sebagai abdi negara. Saya harus melakukannya. Wah gak bener sih. Ya tapi kan ini kantor lapor Pak. Kantor yang bagus sekali. Sangat amat bagus-bagus banget itu kan. Betul. I mean kenapa komandannya disuruh keluar ya. Eh kenapa dia keluar ya. Padahal kan. Komandannya pasti pintar kan. Betul. Sur kalau emang lu abdi negara. Harusnya lu gabung dong sama kakamu. Gawap Pak lawan. Slang. 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 Namanya abdi negara. Yeay. Budak. Sudah dibayar berapa? Apa? Dibayar berapa anda? Dibayar? Iya anda dibayar kan? Gaji pokok seorang polisi untuk saya sangat cukup. Saya sangat bersyukur atas apa yang diberikan negara kepada saya. Dengan segala tunjangannya saya tidak ada. Belum lama dia ngeluh masalah cicilan gak kebayar. Belum lama dia pengen beli mobil baru. Belum bisa. Yaudah ini pertanyaan ini aja deh. Baru kemarin lo curatur. Ini udah kalau tidak profesional saya. Nanti aja. Nanti aja saya email aja. Ayo ayo. Sur. Sur. Jangan bikin jelek dong Sur. Mbak. Sur. Ini kok gak profesional banget ya? Asal mbak tau semua yang diceritain sama dia itu bohong semua. Mbak jangan dibeli semuanya yang tadi. Tolong jangan dikutip yang itu tadi. Tapi saya rasa emang kanter aja. Pak Suri emang kayaknya kok lebay banget dia. Kok banget sih dia? Siapa sih dia? Gini aja gini aja. Iya saya akan coba cari CCTV dimana kejadian penangkapan itu berada. Nanti fakta yang sebenarnya saya kasih ke Mbak Syakira nanti Mbak naikin ya. Bener. Tapi Mbak naikin saya juga. Iya. Sebagai narsum. Betul. Sebagai narsum. Sebagai narsum. Tolong dicatat. Tolong dicatat. Iya. Kita bohong kan nih. Pasti ada yang salah nih. Nah bener. Ini kita harus berkomunikasi untuk masalah menjadi fakta yang sebenarnya. Jangan dikutip ya. Iya Mbak. Kakak belum ditulis sih. Cuman bisa saya edit sih. Bisa kan. Pake editor. Oke nanti saya ngasih via email atau kalau gak saya minta nomor Mbak Sakirani. Bisa aja. Kamer kantor. Kamer kantor kan. Kamer kantor. Kamer kantor. Tidak. Masuk Pak Eko. Ada telepon kemanaan. Langsung dulu. Halo. Hah? Hah? Bagaimana? Si Andika main tembak-tembak aja nih. Gue cuman bilang ada telepon. Ya gak pedi angkat kemanaan. Iya juga ya. Aja. Aja.